Halo guys hari ini saya temukan Xiaomi yang kondisinya komplikasi jadi banyak sekali penyakit dari HP ini pertama HP ini multi total karena software dan saya telah melakukan flashing dengan cara saya ganti konektor casnya karena tidak bisa terbaca di laptop di konektor ini ini rusak dan sekarang kondisinya pas screennya tidak bisa dicolek teman-teman Aduh memang banyak sekali penyakit dari HP ini untuk tipenya juga sudah lumayan tua ini adalah Xiaomi Note 2 Hai Oke kita akan tunggu proses loadingnya dan kita akan cek untuk tas screennya memang di sini ini ada beberapa retakan tapi masih kategori wajar seharusnya masih bisa di pencet untuk tas screennya Oke seperti ini tidak bisa dioperasikan tuh jadi tidak ada reaksi apapun teman-teman Oke kita akan lepas untuk backdoor nya kemudian di sini ada saya hanya pasang beberapa baut saja karena barusan habis dibongkar untuk ganti konektor charger sebelum di flash dan karena ini kondisinya tas screen tidak berfungsi jadi kita fokus ke area konektor tas screen di sini di pertama stepnya kita akan cek yang ini dulu dan nih teman-teman nih tersangkanya sudah kelihatannya kayaknya tapi ini baru asumsi saya jadi ada dua konektor atau dua pin yang paling kanan teman-teman perhatikan ada area yang menghitam seperti ini jadi ini kemungkinan putus jalur jalur Oke kamera tidak fokus itu guna-teman dan ada dua pin terakhir ini paling kiri kalau seperti ini Hai dan caranya kita akan kikis teman-teman dengan silet tahu istilah kitanya kita klik seperti ini nih hai 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 dan jadi ternyata yang putus adalah yang nomor dua teman-teman untuk yang pertama atau jalur pertamanya masih aman jalurnya Hai memang hampir tidak terlihat bahwa jalur yang nomor dua ini putus Hai tapi kalau kita pelototin memang kenyataannya ya putus teman-teman tuh oke di kamera mungkin kurang begitu jelas maklum kameranya jadul nih Hai dan penanganannya kita akan carikan kabel Hai tidak kabel listrik juga kita cukup gunakan kawat jumper Hai kalau kabel PLN kayaknya gedean deh di kita gunakan kawat jumper saja yang setelah yang telah dibungkus atau enamel Hai di kawat ini memulai memiliki lapisan saya carikan dulu kawatnya nih tuh saya bersihkan dulu untuk lapisannya dengan timah Oke saya sambung seperti ini dan seandainya teman-teman tidak punya kawat kawat jumper boleh menggunakan dengan bekas headset juga bisa biasanya di kabel bagian dalamnya ada kabel kecil-kecil seperti ini Hai jadi jangan pakai kawat yang terlalu besar ya seperti ini teman-teman cara nyambungnya Hai gunakan solder yang panas dan ujungnya runcing supaya tidak mengenai jalur yang lain dan mengurangi mengurangi resiko konslet nanti setelah itu kita akan potong dan silet hati-hati jangan sampai mengenai fleksibel jadi jangan sampai robek Oke sudah siap dan kita akan testing teman-teman Hai konektornya saya pasang mudah-mudahan untuk permasalahannya bisa dapat teratasi Oke kita akan tunggu dan buat teman-teman yang masih baru berkunjung ke channel ini tidak ada salahnya teman-teman boleh klik subscribe untuk mensupport channel ini supaya untuk kedepannya kita dapat belajar bersama-sama Hai di logo Android di area bawah Hai sedang loading kita akan tunggu teman-teman Hai teman-teman sabar Hai sebenarnya hari ini agak lumusnya kurang fit teman-teman tapi demi kalian lah saya buatkan tutorial seperti ini oke nah Alhamdulillahirrahmanirrahim oke seperti tadi nah kita klik OK dia mau kita setup karena ini seperti tadi saya jelaskan di awal habis di flash jadi kita dibawa ke welcome screen seperti ini untuk di setup mengatur lokasi sedang berjalan ya dan bermasalahan tak screen tidak berfungsi seperti tadi ternyata sangat mudah teman-teman ya karena memang penyakitnya ringan ya hanya putus jalur di konektornya saja oke kita akan klik berikutnya dan lewati setuju lewati langkah ini lewati tidak sekarang setuju yes temanya kita pilih dan kita klik OK oke sedang memuat aplikasi teman-teman apa sebaiknya kita rakit saja dulu ya ya sambil menunggu proses memuat aplikasi ini biasanya agak lama soalnya jadi pengertiannya teman-teman harus secara detail untuk pengecekannya analisanya harus tepat jadi jangan asal-asal ponis screennya rusak atau LCD nya harus ganti sebagai teknisi kita harus menganalisa secara baik dan pelan-pelan saja lah supaya penanganan bisa lebih mudah dan biaya pun lebih ringan oke kita akan sambil rapikan lah ngocok blakna teman-teman ini disini bautnya kita pasang sambil kita nunggu ke halaman menu nah sudah teman-teman oke touchscreennya berfungsi dengan sangat baik teman-teman yang awalnya tidak respon jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih